Saya menguatakan komitmen kalau di benur, tidak kesanaman wakil di benur, keluji Kalimantan Timur. Terima kasih telah menonton! 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 material, material investment C, investasi mental, mental investment meletakkan pentingnya research dan inovasi, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dua kerangka berpikir dan kerangka kerja sebagai gubernur dan wakil gubernur dalam membutuhkan visi, misi dan program kerja adalah Trisakti Bung Karno yaitu berdaulat di bidang politik berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan sebagai gubernur dan wakil gubernur akan membangun kata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi profesional berbasis digital ramping, gesit dan terpercaya berbasis satu data provinsi keempat sebagai gubernur dan wakil gubernur akan mempercepat pelaksanaan program satu data provinsi dan kabupaten kota berbasis desa data demokrati data sumber daya alam data pendidikan data kemiskinan data perusahaan dan lain-lain sebagai basis pelaksanaan program pembangunan daerah dan yang kelima sebagai gubernur dan wakil gubernur akan menjalankan amanat dan program Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kemudian memenangkan Pilkada Serentak Arun 2024 serta Pilk Pilpres dan Pilkada Serentak Arun 2029 Dibuat di Baikapan pada tanggal 14 September 2024 ini dalam ditulis kawan ini sebenarnya gubernur Kalimantan Timur Harki Serang Harki Gubernur Kalimantan Timur Harki Nulyani Saya Para Baga Jadi Saya Barga Sudah Kemburu Agar Baikkan 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 Pantai Demokrasi Indonesia Perjuangan Yang sekretaris serta Bundara yang masih di luar Dan seluruh Pemurus DPD DDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Timur Yang saya hormati Saudara-saudara Para Bupati Wali Kota Sekali Matan Timur Yang hadir disini Dan juga ada yang tidak bisa hadir Karena Berhalang Yang saya hormati Pimpinan DPD DDI Perjuangan Sekali Matan Timur Pimpinan BRC Ranting DDI Perjuangan Sekali Matan Timur Hadirin Para Seperjuangan Yang Saya hormati Saya banggakan Dan Saya ingin kami Dan saya ingin Bergabung Tentu ada alasan Kalau nanti ada waktu Saya jelaskan Pertama-tama Saya menyampaikan Bersama Pak Wakil Gubernur Pak Hadi Mulyadi Menyampaikan terima kasih Kepada BDI Perjuangan BDI Perjuangan Yang Mendukung Mengusung Dan memperjuangkan kami Untuk Bisa Jadi Gubernur Dan Bagi Gubernur Saya ingin cerita Jadi Soal Nanti Bisi Soal Belakang Bagaimana Perjuangan Kami Dari Sekian Partai Politik Yang Memiliki Keunangan Dan Otoritas Untuk Mengusung Partai Hanya Satu Partai Yang Tidak Pernah Berubah Yaitu BDI Perjuangan Saya Dikara Dengan Bapak Ketua Pak Isran BDI Perjuangan Itu Mereka Kursi Kurang Kua Beliau Sumpah Bicara Tapi Ini Hanya Terbatas Di Sini Beliau Ngatakan Sekalipun Tidak ada Orang Lain Yang Mau Mengusung Saya BDIP Lebih Memilih Tidak Mengusung Siapapun Saksi Hidup Ketua DPD Rupanya Saya Memiliki Keterbatasan Membaca Makna Dari Sebuah Statement Artinya Ada Sebuah Dimensi Yang Setidak Saya Miliki Kenapa Beliau Mengatakan Kami Lebih Milih Tidak Memusung Siapapun Di Kalimantan Timur Kalaupun Kami Hanya Sendiri Dan Lebih Memilih Tidak Memusung Siapapun Rupanya Ini Memang Yang Tahu Alhamdulillah Mohon maaf, ya, kita membuat bersama, karena mungkin nanti kita atur di tim ses, siapapun dia, jadi kerjasama kita antara para kepala daerah Bukati, Wali Kota, kita bisa lakukan lebih efektif. Kita beruntung sebenarnya, karena partai kulit itu agar men, dan memusulnya itu membuat, biasanya semakin sedikit organisasi yang kita lakukan, kerjasama menikmati itu mudah mengaturnya, dibanding orang lebih banyak. Lebih mudah mengaturnya, nah, karena sedikit ini kesempatan kita untuk memperkuat, memkonsolidasi kerja kita, gampang, karena, kalau kita lebih sedikit. Bayangkan kalau kita kemarin, misalnya pada politik itu lima, enam, itu malah rekor, tapi lebih gampang kita mengaturnya. Dari segi logika, kemudian penalaman, kita biasanya kalau lebih sedikit itu mudah kita melakukan. potong Sarawak, organisasi kan? Nah, yang terakhir, saya mau sampaikan, terakhir tadi hari ini, kita jangan memfitnah orang. Jangan pitnah orang Jangan pitnah orang Jangan menjelit-penjelitkan orang Dan jangan menginjau orang Yang boleh itu hanya dua Mengecilkan orang Dan mengungkap bakta orang Boleh Boleh Jangan menjelitkan menghidna pitnah Yang boleh adalah mengecilkan Dan membuka bakta Menyampaikan bakta Misalnya Oh itu kebarga ini Serah untuk kebarga ini paling Pernah curi minyak Misalnya Ambil pipa di tua laut Langsung ke kapan Misalnya Apakah beliau ini punya sebuah Ilmu yang kita tidak punya Sehingga saya pun punya keyakinan yang sama Yaudah Tinggal nunggu kotak kosong aja lagi Dalam hati saya Menampangnya kotak kosong Tidak bisa mengalahkan rugi mas Tidak bisa mengalahkan rugi mas Lalu kita disini Tapi masanya bicara Siapa lagi Kan begitu Sampai detik-detik terakhir Saya tidak pernah goyang Tapi dusu beliau yang goyang Sehingga dia mau lagi Telepon saya Telepon kau aku Baru-baru Karena jawabannya yang saya jawab Pasti bilang aman Aman Karena mau dengan jawaban aman dari saya Dia telepon Bagus Ternyata Jawaban yang aku Sama Mama Membuat beliau Kelisah Bagaimana Dan gelisah P3 Dalam waktu Kurang dari satu jam Berubah Tandatangan P3 Jadi Kita tinggal satu Demokrat Maka Demokrat ini kan Sama juga licinnya Tapi tadi Karena memang sudah Tidak bisa Jadi ceritanya begini Kenapa Dari P3 Ini berubah Sudah ternyata Pak ketua Sudah ternyata Mardiono Lalu sekitar Siapa Anwar Cep-Cep-Cep Berubah Karena datang Namanya Amir Muskaran Datang bersama Dengan Si Janpai Mantan Ketua Umum Ketiga Lalu Mengunjukkan Mengenangkan Telepon dari Doska Salah lihat Dari Kerempuan Doska Suka-suka Suka saya Apa Rasanya Kami akan Menjamin P3 Akan Masuk Kembali Ke Gedung Parmen Sehingga Bisa Mencapai 4% Kami akan Tambahkan 12 Fungsi Untuk P3 Sehingga Menjadi Tukung Sebagai Parlementary Tesco Itu yang Saya Terima Dari Orang-orang Yang datang Ketama saya Tunggu Jum 9.15 12 Ini Alasannya Ya Tisar Atau Bagaimana Bagaimana Tidak tahu Gimana Cari-cari Namanya Ketua Umum Ini Bisa Percaya Dengan Itu Bisa Percaya Tidak Tahu Dari 12 Kursi 12 Kursi Itu 12 Kursi Itu Nantinya Akan Ada 5 Kursi Dari DPNRI Dari PDI Perjuangan Akan Dihilangkan Dipindahkan Ke Tiga Lalu Ada Satu Dua Pantai Lain Padahal Sudah Ada Putusan KPPU Yang Didukung Oleh Putusan Mahkamah Kondiskusi Bahwa P3 Itu Tidak Lolos Hanya Dapat 3,8% Ini Ini Akan Memberi Wah Kita Ada Sekolah Ini Kita Tidak Percaya Kita Tidak Sekolah Bumur Pertolong Yaudah Akhirnya Begitulah Putusannya Tindakan Ke saya Ini Ceritanya Dekat demokrat Ada ceritanya Tapi demokrat Tetap Amin Nah Cuma Dengan Ada Dukung Demokrat Ini Kawan Kita Sudah Mulai Hukumat Ternyak Kejam Kejam Sekalipun Tati Demokrat Itu Tidak Mengusung Saya Dan Pak Adi Ternyata PDI Sendiripun Mampu Dan Bisa Tidak Ada Yang Tau Apa Disampaikan Oleh Pak Eric Kore Mujizat Itu Ada Paham Termasuk Ibu Megas Tidak Tau Kalau Ada Gugatan Geloran Dan Buruh Kemah Konstitusi Termasuk Tidak Diketahui Oleh Pak Jokowi Dan Pak Perum Beror Berorong Karena Terlalu Yakin Ini Membangun Menjadikan Gali Selurus Pimpres Dengan Koalisi Koalisi Indonesia Mahdi Dan Koalisi Orang Yakin Itu Maka Saya Bila Ibu Mekah The Great Woman Orang Punya Pendirian Punya Sita Dan Ini Berkah Yang Biasa Apa Itu Berkannya TBI Perjuangan Will Be In Four Track And Hat Track 20 29 Karena Satu-satunya Partai Yang Mengusung Mendukung Membela Kepentingan Rakyat Dan Demokrasi Indonesia Saya Coba Kalian Itu Bukan 2536 Orang Yang Hadir Sini Akan Menjadi Tiga Kali Lipat Dikali Kalian Yang Yang Mudah 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 Diterima Dib 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 That Is My Self Commitment Ini bahasa orang kota Bangun Katim ini Kota-kota bertaraf di tersebut Bukan hanya New York Paris London Beli Katim ada kota Bangun Kota yang tidak pernah tidur Bukan hanya sedikit-sedikit bahasa kota Bangun Kita doakan tubuh megawati Semoga beliau sehat Panjang umurnya Beliau tetap memimpin pedi perjuangan Biar saja saya di belakang-belakang Dan di bina bata Saya sepuluh Kita memenangkan pertarungan di Kalimantan New York Adalah untuk memenangkan Beliau Ini bukan karena saya diusul Ini adalah realty Apa yang akan terjadi di bangsa kita dalam waktu yang tidak terlalu lama Kita akan lihat Something happen Something sesuatu akan terjadi Mudah-mudahan tidak terlalu banyak mengganggu kita Tapi sampai situ saja ya, jangan selesai lagi Kemudian terkait dengan tugas saya untuk menjagaikan visi dan misi Ini sayang saja kita siapkan di lukunya Karena masih kita mau dalam menyederhanakan visi dan misinya Tapi tidak terlalu jauh berubah dengan visi dan misi 5 tahun yang lalu Artinya kita tetap melanjutkan program-program yang 5 tahun yang lalu yang belum tuntas Program yang terpenting di dalam visi dan misi ini adalah Bagaimana peningkatan pendapatan Kalimantan Timur Kita adalah omong kosong ingin membangun, ingin melakukan perbaikan kepada kesejahteraan dan ekonomi rakyat Kalimantan Timur Kalau tidak punya fulus Maka itu yang menjadi fokus saya Ini belum selesai Tahun 2022 2023 awal Saya Semua mengakhiri masa tugas saya sebagai penuh Ada dua PP yang saya hasilkan PP 15 dan PP 38 PP 15 adalah profit sharing tambang batu bara Kalau semuanya nanti Ini berlaku sampai 100% Anggaplah 80% saja Maka pendapatan Kalimantan Timur akan bertambah Menjadi tidak kurang dari 15 triliun rupiah Itu dari tahun Karena 10% dari keuntungan perusahaan Diberikan ke negara Dan 10% itu Akan mendapatkan dana karbon Karbon kita Sukses Kita turunkan emisinya Dan dalam perkirahan Prediksi Perhitungan-perhitungan yang akurat Kalimantan akan menghasilkan penurunan emisi Karbon dioksid Ipipalen itu Sekitar 500 juta ton Karbon dioksid Tahun 2026-2027 Saya sudah tanda tangan ini MOU-nya di jenewa Dengan pihak ketiga Yaitu Mercuria Amazon Philips Dan Japan Electric Harganya bukan 5 dolar Antara 35 Sampai dengan 55 dolar Per ton Oke lah Sekarang informasinya naik 17 dolar Per ton Oke lah Menurut saya kita Pikirkan yang naik Naik 5 dolar Menjadi 40 dolar Turun Dan 55 Menjadi 50 dolar Turun 50 dolar Tapi 40 dolar Kalau 500 juta ton Karbon dioksid Kita hasilkan 2026-2027 Maka pendapatan Kalimantan Timur Akan masuk kekas daerah 80% Yang ada hasil Karbon trik itu Mencapai 300 triliun rupiah Karena hasilnya 20 miliar USD 20 miliar Kalian 40 dolar Berarti kan 20 miliar dolar Kali sekarang Kalau sekarang Udah 16 dolar Antara 15-16 dolar Eh 16 ribu Sampai 16 dolar Per 16 ribu 15-16 ribu rupiah Per dolar Kursus Itu yang saya Nah kalau itu Kita bisa capai Dan kita sepakat Insya Allah Kita-kita yang akan disampaikan oleh Pak Erko Dan oleh Pak Adian tadi Itu akan terrealisasi Dan saya yakin akan terrealisasi Dan itu pendapatan hasil daerah Bukan dana BPA Bukan Asil daerah Karena hasil penyuaran karbon itu 80% masuk ke daerah 13% Ke Jakarta Kemarin dari FCPF Kandung Van Satu kompangan teriuk itu Masuk ke daerah itu 87% Ke daerah Kandung pusat Itu hanya 13% Itu yang mau saya perjuangkan Insya Allah Beberapa lantai Kandung BDIB Yang berapa lantai Icil-mucil Dan ini bukan Saya sudah pada tangannya Yang mulungnya Dengan yang ketiga Hasil hitungan sekarang Sudah mencapai 112 Juta Pol Kandung Deku Sini kemarin Yang diukur oleh Ferang Delik Bull Bank Saya tak berlaku Dan Kebetulan Saya Adalah Setiap personality Yang punya hak Untuk buka Memperdagangkan Karbon Yang ada di seluruh Indonesia Nah itu Untungnya Kalau orang Tidak Membutuh Kutusan Nah Karena peran Itu Tidak bisa Dengan Biasa-biasa Saja Harus Dengan Tidak Atau Luar Biasa Kita Satu-satunya Bia-biasa Dibayar Oleh Dunia Kompensasi Kemarin Tidak ada Dibayar Kenapa Itu Karena Main Ancam Kalau Tidak 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 Potong Tidak Ketika Di Acara Si OPE 26 Di 12 Inggris Saya Diminta Pedato Mengwakili Negara Padahal Saya Mengwakili Provinsi Tapi Saya Menyebut Berkuali Ke Indonesia Apa Yang Saya Lakukan Saya Belajari Ternyata Ada Komitmen Negara Maju Yang Tidak Memenuhi Komitmennya Karena Ada Komitmen Di Situ Barat Siapa Atau Siapapun Negara Manapun Yang Berhasil Menurunkan Isinya Maka Negara Negara Maju Negara Indusri Harus Memiliki Komitmen Untuk Memberikan Kompensasi 10 tahun Kompensasi Termasuk Perjanjian Di Oslo Dan Paris Tidak Pernah Kesempatan Saya Untuk Memberikan Statement Saya Bila Begitu Saya Kalau Komitmen Itu Tidak Dilihkan Tidak Dilakukan Negara Negara Lagi Indonesia Sudah Melakukan Penurunan Emisi Tuku Besar Kalau Tidak Sepulang Saya Dari Glasgow Inggris Maka Saya Akan Memilih Dan Melaksanakan Penebangan Dan Pembakaran Tuta Pertama Kita Simak Benar-benar Apa Disampaikan Oleh Pak Kebersamaan Tidak 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 Ada Pemisi Tidak 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 Paling 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 Ada 2 Cuta Ekor Kita Berjuang Sama-sama Dan Bina Teknisnya Nanti kita Buat Nanti Tim SES Sekarang Tim SES Kita Tidak Adil Pak Pak Iswai Tapi ada Sekretar Sekretar Pak Martin Apoy Mana Orangnya Pertem Adil Nanti Para Pimpinan Partai Itu Dewan Pembina Di Tim SES Terutama Di Perjuangan Dan Demokran Jangan Saling Buruh Sangka Satu Dengan Lain Dan Karena Kita Ini Jangan Buruh Sangka Berarti Kita Satu Tim Belajar Membersihkan Otak Kita Untuk Tidak Buruh Sangka Kalau Ada Masalah Saya Setuduh Bicarakan Kita Komunikasikan Dari Lain Ini Adalah Perjuangan Yang Terformat Jangan Suka Menyalahkan Orang Lain Apalagi Kawannya Kalau Mau Menyalahkan Musum Boleh Boleh Kenapa Karena Dia Mas Salah Kita Kesimpulkan Dan Yang Paling Penting Otak Kita Jangan Tergambu Hal Hal Kekuatan Lawan Jangan Tergabung Dengan Hal Yang Kekuatan Dimiliki Memang Jangan Itu Prinsip Sebuah Kejahatan Politik Ketika Kita Menganggap Kejahatan Politik Dalam Kita Anggap Itu Sebuah Kekuatan Itu Adalah Sebuah Kelemahan Yang Bisa Kita Akhluk Dengan Cara Cara Yang Tuhan Benar Jangan Dalam Otak Kita Dalam Oh Dia Bagi Bagi Duit Keluar Canggir Awan Ini Tidak Banyak 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 Bukan Dibunakan Untuk Kejahatan Politik Tidak 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 Simpati Berlaku Tidak 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 Bagi Kota Yang Satu Rau Diusung Oleh Berbagai Partai Walaupun Tidak Ada Perbedaan Dini Tidak Tidak kalau kalian masuk dalam otak kalian pasti menghasilkan kemarahan ini yang penyakit yang berbahaya ketika kita mengukur kekuatan lahan selalu lagi kekuatan lawan kekuatan lahan kekuatan itu akan bisa jangan sama sekali mundur dalam otak kita yang aneh dalam otak kita adalah kita membela kebenaran dan kebenaran mau berbahaya berapa dia mau ngasih sekitar 500 eh 300 sampai 500 juta eh 500 ribu ya 500 ribu per orang dengan target 1.6 juta orang itu bakal kan 500 hampir 1 triliun saya lebih takut kehilangan mereka dibandingkan kehilangan dukati hilang itu perlu karena kaki terbawa jadi perjuangan adalah anak perjuangan adalah anak perjuangan anak perjuangan betul bukan? betul bukan? betul bukan? betul bukan? oke jadi kalau ada perjuangan hebat-hebat saya sudah menang dari perjuangan dan saya mendengarkan dari perjuangan sama-sama terkasih tahu dia jalan keluar Sama-sama semuanya siap melihat Oke ikuti kata-kata saya saya berjanji untuk berjuang untuk memenangkan calon kepala diaya yang diusul oleh PD perjuangan Saya berjanji berjuang berkorban untuk kemenangan partai Saya berjanji akan mempersembahkan kemenangan pilkada untuk ketua kami Mereka 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 Dada Pancasila Akulah pendukungmu Pantyat proklamasi Sedia berkorban untukmu Pancasila dasar negara Rakyat adil makmur sentosa Pribadi bangsa ku Ayo maju, 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 maju Karunda Pancasila Akulah pendukungmu Pak Kuryod proklamasi Sedia berkorban untukmu Pancasila dan sang negara Raya adil makur setosa Pribadi bangsa ku Ayo maju, 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 maju Ayo maju, 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 maju Oh 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 Ayo, maju, maju Ayo, maju, maju Ayo, maju, maju Ayo, maju, maju Hey! Bada Bada Monangui Kami Bercanji Bada Monangui Kami Bercanji Bada Monangui 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 Amin 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 Amin